Oke kembali lagi dengan saya May di channel IndoJRD Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan setiap tutorial mengenai bagaimana membuat sebuah desain atau model 3D Simple saja untuk teman-teman bisa belajar Seperti ini kurang lebih kita akan buat Untuk itu kita langsung saja ke new Disini ada yang di stand matrix ini hanya standar yang kita pilih Kemudian untuk membuat sebuah objek 2 dimensi atau part 3 dimensi Kita bisa memilih ini Standarnya saya biasa menggunakan mm Disini ada beberapa menu-menu Ada extrude, hole, fillet dan sebagainya Ini adalah menu untuk memodifikasi objek 3D yang sudah dibuat Misal kita ingin membuat tambah lengku Melubanginya atau memberinya kulir dan sebagainya Oke langsung saja kita pilih sketch Nah disini kita bisa memilih dari mana kita akan menggambar Apakah dari depan, dari samping atau dari atas Kita pilih dari depan saja Ini kita lihat dulu Di sini ada 2 buah lingkaran dengan diameter 22 Dengan jarak antar lingkaran 114 Oke kita buat dulu Kita klik circle atau bisa kita tekan C saja Dengan diameter 22 Sebenarnya untuk pemberian ukuran tidak langsung tidak masalah Contohnya seperti ini Kita tepatkan di garis ini Nah ini kan terlalu besar Kita buat menjadi 22 Kita isi saja 22 Kita samakan Nah sekarang cara antar lingkarannya Jadi 114 Oke Kita lihat gambarnya Nah disini Nah disini ada sebuah lengkungan setengah lingkaran dengan radius 32 Nah artinya ini kalau sebuah lingkaran utuh sekitar 64 mm diameternya Kita buat Kita pilih circle atau tekan C tidak masalah Ini juga Dimensinya 64 Ini juga Kalau tidak mau repot mengetik Kalau dimensinya sama Kita klik saja yang sebelumnya Maka dia akan sama Sekarang kita buat Garis penghubungnya Garis penghubungnya Antara lingkaran satu dengan lainnya Nah Kita dekatkan saja kursornya ke tempat yang Tepat Maka dia akan otomatis Memilih Di tempat tersebut Oke Sekarang kita Kita hilangkan Garis yang tidak perlu Menggunakan trim Atau bisa tekan Ick Oke selesai Kita finish Kita normalkan Pandangannya Dengan mengklik home Selanjutnya kita Beri volume Dari gambar 2 dimensi ini Menggunakan extrude Nah Bagian yang menyala ini Adalah bagian yang akan Diisi volume nya Jika pilih disini Artinya nanti Lingkaran ini Dia akan Diisi dengan volume Tapi karena kita yang dibutuhkan Adalah ini Kita pilih Nah disini Akan muncul Berapa ketebalan nya Tadi 19 Kita pilih 19 Kita pilih 19 Benar Ya Kita Isi 19 Ya Oke Nah Sekarang Kita buat Bagian tengahnya Yang kotak ini Dengan panjang Dan lebar 64 Kali 64 Kita pilih skate Kita bisa menempatkan skate Di bidang yang datar ya Disini atau disini Kalau di bidang yang melengkung Dia tidak mau Dia akan tetap memilih di tempat yang datar Untuk menggambar di tempat yang melengkung Bisa tapi mungkin nanti di tutorial berikutnya Jadi Jangan lewatkan video-video berikutnya Untuk kita sama-sama Belajar Inventor Kita pilih disini Skate Kemudian kita bikin Rectang Dengan dimensi 64 Kali 64 Ini panjangnya Lebarnya 64 Kali 64 Nah Ini kan jarak antara kanan dan kiri masih berbeda Kita bisa menengahkannya Dengan menu ini Particle cross-line Nah yang hijau ini artinya adalah Midpoint Dari garis Atau Garis kotak ini Kemudian yang satunya lagi adalah Midpoint dari objek sebelumnya Kita klik saja Mau yang mana dulu gak masalah Kita klik lagi Maka dia atau maris akan berada di tengah Oke Kemudian kita lihat lagi Nah Disini Ukurannya 13 Ini juga 13 Jadi kita buat lagi kotak Dengan jaraknya antara kotak sebelumnya 13 Kita klik saja offset Supaya cepat Kalau ini mudah Kita tekan Disini Karena kalau Disini Dia akan otomatis Juga Memilih yang Garis kuning ini Oke Ukurannya tadi 13 13 Nah Sekarang kita buang garis yang tidak perlu Kita bisa pakai trim atau delete Terserah Nah sekarang kita panjangkan garisnya Kita klik extend Bukan Nah Nah Sudah selesai Finish Kemudian kita beri volume nya Tadi berapa tingginya Ini 45 45 Extrude Extrude 45 Extrude 45 Oke Ya Sekarang kita lihat lagi Yang belum Yang belum adalah Miring Yang Miring ini Belum kan Sekarang kita buat Ini jaraknya Berbeda ya Ini 13 Ini 19 Artinya ini lebih turun Jadi kita perlu Memotong Di bagian sini Kita potong dengan Kita pot skate lagi Terserah mau dari sini atau dari sini Tapi lebih mudah dari sini Karena Dimensinya sudah kelihatan Seperti ini Kalau dari sampai kita harus tahu dulu tuh Tahu Dan menghitung juga Nanti akan Di Extrude Berapa Ukurannya Kalau unikan Kita tinggal buat saja Sesuai Kotak Kuning itu Oke Finish Sekarang kita extrude Nah Kita lihat dulu Disini 13 Disini 19 Kita ganti 6 Nah ini kan Posisinya ke atas Kita pilih Ini Untuk dia ke bawah Atau Memotong atau Cut Cutting Oke Sudah jadi Terlihat berbeda Sekarang kita buat Sekarang kita buat Ini yang miring Ini disini tidak ada ukurannya Kita bisa Menghitungnya Dengan Rumus segitiga Ini kan segitiga Setelah Setelah dihitung Sekitar Sekitar 51 Oke Kita buat Penilainya Menggunakan menu Chamber Kita klik garisnya Nah Baris ini Nanti akan dimiringkan Nah Demikian Tadi Ukurannya 51 Oke Apply Ya Sudah jadi teman-teman Kalau ingin diberi material Bisa Disini Maaf Sampingnya Disini Misal kita beli Material Gold Gold Metal Nah Jadilah dia Gold Metal Kurang lebih Seperti ini Putra Elang Saya berikan Semoga bisa Bermanfaat Bagi teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Dan Jangan lupa Untuk Like, Share, dan Subscribe Untuk Saya lebih bersama lagi Memberikan Pengetahuan Lebih cepatnya Kita bisa Pertukar pengetahuan Disini Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Tepukar pengetahuan Tepukar pengetahuan